ini dia Gapura perbatasan Deli Serdang dan kota Medan bagian Kampung Lalang ya mungkin begini aja dia nih modelnya tapi nggak ada tulisan Medan gitu jadi kita tengok dulu nih jembatannya inilah jembatan titik wampu itu ya ini di depan masjid raya Astabat bisa kita lihat tunggu jembatan yang lama ini yang baru halo halo guys selamat pagi pagi ini aku reading sendiri ya sekarang jam berapa ini kita jam 9 tepatnya di Simpong Manhattan kita mau ke arah Astabat ya karena janji sama orang Bang tolong video kan jembatan apanya sewampunya atau titik wampu yang baru katanya gitu jadi aku bilang oke Bang nanti kalau pas waktunya aku video kan nah kebetulan sekarang ada waktu makanya langsung aja gugas ya ini kita solo aja kesana agak tipis-tipis nah ini kita udah sampai di Kampung Lalang ya Kampung Lalang udah lebih aman sekarang ya aman dalam artian kemancetan udah mulai berkurang dari sini ya jadi atau hari Minggu ya tukar nari Minggu ya ini dia gapura perbatasan Deli Serdang dan kota Medan bagian Kampung Lalang ya mungkin begini aja dia nih modelnya tapi nggak ada tulisan Medan gitu aku yang ingin itu ada tulisan gitu Medan mana lagi akan Deli Serdang mana lagi ini jadi kayak kalau kita apalagi anak motor gini karena anak turing gitu ya kan suatu kebanggaan gitu nanti kalau ada gapura ada tulisan welcome to Medan gitu kan jadi bisa putu apalagi kan kita ini lintas-lintas Aceh dari yang dari yang dari Jawa yang dari mana-mana lewatnya mau ke Sabang titik nol kalau turing pastikan aku udah di Medan nah melewatiin kota Medan gitu ada tulisan itu pasti lebih keren gitu maunya dibuat kayak gitu ya ya kita misalnya kan eh perbatasan eh di Padang kayak gitu kan nyampe kita ada foto tulisan Padang jadikan kita meninggalkan bukti kita kalau kita udah sampai di sini dan kita udah melewati ini itu suatu kebanggaan juga eh semuanya ada tulisan kayak gitu gede-gede Hai ya karena kita anak motor yang sering sih kalau akan kalau naik motornya misalnya lah dari sini ke jalan aja gitu ya kan kalau ada perbatasan langsawa dia berhenti sebentar coba aku udah di sini nih langsak foto unit istilahnya ya kan ya tapi memang buat-buat inilah kemacetan tapi ya bisalah disediakan sedikit tempat-tempat untuk berfoto pasti keren sih udah selesai nih ya proyek korek-korek jalan yang di sini ya udah nggak ada lagi nih kuliah nih alat-alat berat untuk yang buat proyek katanya sih proyek ini apa namanya air 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 minum oke kita ini memasuki wilayah diskiah simpang diski kalau kilometernya kita biasa sebut ini kilometer lima belas Hai jalan bingdi dulu ya lama-lama disini kita ya berapa tahun aku disini enam tahun adalah eh enam lima 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 tahun bayabagung saya mencirim ini Gapura selama jalan Deliserdang ini ya berarti kita kalau udah dapat Gapura dapat jembatan kita masukin kota binjai ini daerah binjai sup mantap cuman kita biar cepat kita dari ini aja lah ya dari sebelah kanan ini atau daerah apa namanya Megawati ya kita bilang ya Hai udah ada pos polisi disini jadi kita dari Megawati aja nggak dari binjai kota karena biar apa namanya biar cepet biar nggak muter-muter lagi dari kota karena kita akan mau ke stabatnya sekarang kita udah sampai binjai jam berapa nih yang 924 apakah banyak anak motor kalau hari-hari minggu gini jam-jam segini biasa kan ngumpulnya memang sedu di jalan baru itu tadi yang sebelah kiri yang ada pos polisi apa tadi mudik lebaran itu ya kan itu kalau sekarang lokasi wisata sawah lukis teman selfie sekarang udah nggak tahu tahu masih ada yang ngumpul-ngumpul disitu enggak Hai memang biasanya dilarang di bubarin kalau udah ngumpul-ngumpul situ anak motor Hai di sini banyak jual kayak kerak-kerak nasi gitu kawan-kawan apa namanya tempat keled rengginang ya di sini banyak berarti memang sengaja digosongi lah ya bukan kayak mak awak dulu ya kan karena gosong nasinya baru dijemur ya kan kalau ini memang sengaja lah orang ada cetakannya gini bulat-bulat kayak piring sini asfalnya mulus terakhir waktu lewat sini aku udah lama sih itu bolong-bolong dari sini rupanya udah cantik ya sekarang ya Hai nampak udah lama kita nggak lewat sini karena biasanya mentok-mentoknya aku walaupun sering ke bingin ya sampai itu tadi SPBU yang ada sebelah jalan kanan tadi atau enggak jauh-jauh lah dari jalan apa itu jalan lintasnya rupanya kalau ditembuskan udah cantiknya udah mulus Hai nah ini kita keluar ya setabat kanan binjai kiri kita ke setabat keluarnya berapa nih dah jam 932 sekitar 10 menit dari situ tadi udah keluar lokasi wisata sawah lukis hai 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 ini perbatasan apa nih kota binjai selamat jalan kota binjai berarti jadi kita ini udah masuk ke langkat ya Sekarang kita udah di langkat itu udah ada perbatasan tadi Hai binjai dan langkat Hai seram Hai jadi kita cuman tujuan kita hanya mau videokan itu aja ini kita baru sampai di gerbang tol setabat ya ini gerbang tol setabat ini dia berbang tol setabat ya jadi dia belok kiri nih terbang tol setabat Medan sepi-sepi terbang tol sepi hai 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 Nih kayaknya udah aroma-aroma stabat sampai nih karena udah ada trotoernya di tengah gini aroma-aroma stabat aroma-romanya udah mau nyampe nih ruman-romanya jangan-jangan dulu janganlah dikanggu biarkan duduk biar duduk kita udah sampai setabat kawan-kawan ya Hai pusat itu mobilnya tuh sekali-sekali kita muter-muter dulu di setabat ya loh adem bah sampai sini bah sejuk adem karena banyak pohon itu nih berni dah sampai kita ni tempat rame-rame ni di kanan ni bang mobilnya mau ke kiri jauh kita ya main-mainnya ya ga jujur kali sih tapi ya ya sejam juga kemari siam lebih enggak ya belum ya siam 9.51 belum ada sejam ya belum ada yaudahlah belum adalah itu tadi kayaknya jam 9 sih kita dari apa Manhattan ya tapi ya Polsek Stabat Polres Langkat sebetulnya apa yang enak disini kawan-kawan di Stabat ini makanan ini ada tempat yang enak ya di Stabat jadi ada Stabat City apa yang mantap makanan disini kawan-kawan anak-anak Stabat recommended dulu Tanjung Pura Panggilan Brandan Badak Aceh lurus terus kalau ada tadi kalau ada persiapan enak juga aku lagi sampai Aceh lagi tapi udah lah kali ini kita sampai sini aja lah dulu nanti kita main-main lagi ke Acehnya ya kan sampai ke kuala-kuala Simpang atau Langsa gitu tapi nanti ajalah nah ini udah siap ini jembatannya nih wow udah langsung kita dari sini ya ke kanan-kanan lagi ya kita langsung disini ya nanti nanti dulu kita ambil dulu fotonya bahwa kita udah sampai disini Raminya nah udah sampai kita disini ini proyek berapa tahun ini kawan-kawan ada yang tahu jadi kita tengok dulu nih jembatannya inilah jembatan titik wampu itu ya ini di depan masjid raya Stabat bisa kita lihat tunggu jembatan yang lama ini yang baru kita lihat itu terlihat ya lebih mewah gitu lah bandingkan yang biasa seperti itu modelnya Egan nih sungai Wampu di jembatannya paling ada berapa rosmeter 100 100 atau 100 limpul nah ini kita udah muter lagi sekali lagi Oke cukup layar kita tutup sampai disini videonya karena kita mau balik lagi ke kuota Medan Terima kasih sudah menonton